diminta untuk memberikan keterangan ke polisian, sampai saya pikirnya sudah selesai. Public figure Ivan Gunawan membeberkan semua informasi yang diketahuinya terkait DNA Pro atau robot trading, saat hadir sebagai saksi di pengadilan negeri Bandung, Jalan LLRE Marta Dinata, Kota Bandung, Selasa. Ivan Gunawan atau yang akrab di Sapa Igun ini, sempat menjadi brand ambasador dari DNA Pro. Igun diketahui menerima kontrak dari Januari hingga Maret 2022 dan menerima uang senilai lebih dari 1,090 miliar rupiah dari pekerjaannya mempromosikan robot trading melalui akun media sosial pribadinya. Saya akan diminta menjadi endorser dari Januari sampai Maret 2021, tapi di awal bulan memang saya sudah tidak tenang dengan situasinya, ujar Igun, saat ditemui seusai sidang. Igun memastikan uang yang diterimanya dari DNA Pro itu telah dikembalikan ke pihak terkait. Selain itu, kerjasama dengan DNA Pro pun diakhiri sebelum kontraknya habis atau pada Februari 2022, setelah tahu perusahaan itu bermasalah. Saya poinnya mendapat pekerjaan dari orang, kan gak mungkin ngecek perusahaan seperti apa. Aliran dananya dari mana? Katanya, di persidangan, Igun menjelaskan kepada majelis hakim yang diketuai Herakarti Ningsi, awal mula dirinya ditawari sebagai brand ambasador DNA Pro, dikatakan Igun, penawaran job sebagai brand ambasador didapat dari terdak warian dan Rudy Kusumah melalui manajemennya. Saya influencer dan selebriti, saya dapat, endorse DNA Pro. Baru tahu sejak dihubungi manajemen sejak bulan Januari, ucapnya. Hakim kemudian menanyakan apa saja tugas Igun sebagai influencer DNA Pro. Tugas saya memposting lewat IG, Instagram, Story, dan Feed, saya buat konten dan posting selama 3 bulan. Semua postingan ada petunjuknya, saya bekerja sesuai pekerjaan saya, kata Ivan Gunawan. Igun pun mengaku pernah bertemu satu kali dengan terdak waru di Kusumah di salah satu hotel di kawasan SCBD Jakarta. Demikian Nasmi Abdurrahman, Bandung, Tribun Jabar. Robot itu yang tadi disampaikan, kalau yang ada di handphone saya sih, robot itu tidak salah. Jangan ya? Iya. Tapi kan karena saya tidak melakukan, memang niatan saya tidak masuk ke dalam situ, jadi saya tidak pernah mencegah keuntungan saya berapa, berapa. Yang kalau masih kan memang melakukan, ingin mendapatkan keuntungan. Kalau saya kan memang tidak ada niatan untuk BD juga. Karena memang di luar saya, apa namanya, ya seperti itu. Saya pikir pada saat itu permasalahan sudah selesai, tapi ternyata saya dipanggil pak kapti, saya diminta untuk memberikan keterangan ni ke polisian, sampai saya pikir dia sudah selesai, masih juga diminta adil ke persidangan. Jadi, ya saya ikutin aja, karena saya berdiri di sini, ya mungkin apa yang saya alami ini bisa memberikan titik terang untuk permasalahan.